. Kita rata-rata bangun itu jam 2, karena kita jam 3 semua konvoy udah berangkat. Sampai sini, sampai lokasi itu jam 5 pagi. 2 jam perjalanan, setiap hari. Kita mau lakukan berbagai rintangan untuk naik ranger. Ada lah, di lokal kanan jalannya patah, naik ke atas. Kita waktu pertama tahun mungkin, kita tetap jumpa. Tapi kalau sudah beberapa hari, kita sudah mulai bosan gitu, mulai tidur di mobil. Saya takut ya masih naik gunung itu karena jalannya ya goyang-goyang gitu, batu-batu ya. Jalannya apa? Kitanya goyang-goyang karena naik gunung. Jalannya. Jalannya goyang-goyang. Jatuh kali kita kalau jalannya goyang-goyang. Mobilnya masuknya. Ini hebat om, dia berusaha kerja keras. Terus kita di rumah membuang-buang air sedangkan kampung antar mengambil dengan kerjasama. Mungkin saya yang belum pernah melihat bahwa ada rumah panggung yang posisinya di puncak bukit. Rata-rata rumah panggung itu kan di lembah atau di daerah tengah gitu. Terus daerah ini kan daerah lembah ya. Tapi ya aman-aman aja dari leluhur mereka sekian ratus tahun gitu di sini. Ya memang begini. Kalian berdua pasti sudah besar-besar. Ayah minta maaf sama Ina dan minta maaf sama kalian. Ayah berharap kalian semua sehat wafia. Kalau ada penting, Telepon ayah di sini. Dia bilang kapan mau kirim uang? Pipes. Kat! Pagi-pagi bikin bunda nangis aja, Nas. Iya kenapa kayak ini udah ratis tak? Bunda laki-laki tak boleh nangis. Menurut saya itu Bang Asrul adalah toko peran yang baik. Dia itu memainkannya kayaknya dari hati gitu. Kebanyakan kan orang cuma nanya acting-acting aja tapi nggak dilakuin dari hati. Udah laki-laki tak boleh nangis. Tidak boleh nangis. Tidak boleh nangis. Kat! Tapi main yang bagus terus. Konsentrasi. Jangan pejabatnya. Jangan pejabatnya. Jangan pejabatnya. Luar biasa Masih, pokoknya Malaysia is the best Akibat tidak adanya pendidikan Pendidikan yang terputus di sebuah pulau Tidak merata Itulah pentingnya pendidikan Pak Ada saat-saat kita harus keras Ada juga kita harus lembut Tapi jauh lebih bagus sebenarnya Kalau murid itu diajarkan dengan keramah, tamahan, kelembutan Bukan begitu Pak Alimpeka? Kira-kira begitu Pak Jadi harus dibikin anak-anaknya lebih aktif, tidak pasif Disipin dengan cara kemanusiaan Artinya tidak perlu dengan kekerasan Tapi bagaimana menumpukan tanggung jawab di dalam diri anak-anak Tidak rasa kegembiraan Bahwa pendidikan itu merupakan tempat bermain, tempat belajar yang menyenangkan Ternyata hari kalian semakin kurang ajar Kayaknya enggak masuk ya menurut aku untuk anak-anak Apalagi seumuran yang SD gitu diajar pakai kekerasan Tambah dikerasin, kayaknya mereka tambah ngelakuin yang dilarang Dan itu sudah mengajarkan mereka untuk menjadi orang yang kasar nantinya Terus tadi kenapa Ame ngaku? Teman-teman, mau ikut pulangan Bu Masya Allah Ame Sini 20 Dua kali Oh Ame Ame kenapa sedih sekali? Karakter Ame memang cengeng sih Kenapa? 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 Adegan waktu gue masuk tuh Walaupun memang gak bicara gitu ya Waktu itu adegan dia habis gue hukum Dan ternyata sebenarnya bukan dia yang melakukan Ada posisi yang gue dateng, gue ngeliatin dia karena gue masih marah Tapi yang menurut gue hebatnya tuh Dia bisa menempatkan diri bagaimana dia ngelirik gue Terus gue lirik, dia balik lagi Tapi gak dibuat-buat gitu Sangat natural Jadi bener-bener merasa itunya bahwa dia mungkin ada perasaan Baru ini tuh ini guru yang galak nih Antara dia sebel, dia mau ngeliat tapi dia takut ngeliatin dia Dia nunduk lagi gitu